Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat peta penduduk yang pertama-tama kita buka argis kita add data kecamatan kita setelah itu kita masuk ke atributablenya karena atributablenya ini kita tidak gunakan semua kita hanya membutuhkan nama biji sama wa dmkd itu desa jadi caranya kita masuk ke properties fields kita matikan semua dulu yang kita butuhkan tadi nama biji sama wda mkd terus kita apply setelah itu kita lakukan export data export data kita ini namanya export kecamatan batin kita oke setelah itu ini kita ini kita ini kita ini terus nama desa ini kita input ke dalam excel yang pertama itu ada lubuk denteng hai 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 binteng terus yang kedua Hai teman menangis manis air gemuruh hai 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 puluh di sana jaya terus sungai pinjai terlalu panjang itu kita beli label disini desa sini nomor itu kita disini di level laki-laki terus perempuan lujung telah seperti ini kita langsung saja mencari data BPS dalam angka berdasarkan kecamatan yang kita dapatkan kecamatan yang bisa mendapatkan kecamatan batin tiga kita langsung saja klik unduh setelah kita download kita langsung belanja kita cari sesuai dengan apa yang telah kita buat di Excel tadi untuk kita input angkanya dari disini nah ini jadi disini ada manggis jadi kita input angka laki-laki perempuan dan jumlah ini ke dalam Excel tersebut oke pertama kita lihat bubuk banteng bubuk banteng bubuk banteng lagi latihan hai 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 ingin lima lima sembilan jumlahnya 112 setelah itu bunga teman agung 1259 192 249 berubah wakti 541 1491 302 747 54 151 sungai bingjai 730 27 37 37 terakhir panjang 37 726 15 53 oke setelah seperti ini kita langsung saja save filenya dalam format csv kita langsung saja masuk artin 3 data kita csvm stos yes oke setelah itu kita kembali ke argis karena untuk menjoinkan data ini perlu ada fil yang sama jadi kita harus disini menambahkan fil baru membuat fil baru itu id oke setelah itu kita lakukan pengiritan pada mukanya 1 2 3 4 5 6 7 setelah itu kita select kita lakukan join kita add id disini terus kita pilih data excel yang telah kita export dalam bentuk csv tadi disini langsung saja disini otomatis jadi nomor kita langsung oke setelah itu kita lihat disini sudah masuk data perempuan dan lagi-lakinya setelah itu kita lakukan simbologi simbologi kita pilih disini jumlah terus kita masuk ke klasifikasi jadi data paling kecil disini itu 1100 jadi kita disini edit lipatan 1500 500 terus terus 3.500 4500 6.000 7.500 jadi kita klasifikasikan dalam 5 kelas kita tutupkan oke setelah seperti ini kita langsung saja oke oke setelah selesai terus kita menambahkan label pada data ini cara kita memutus label kita checklist ini terus karena kita ingin menampilkan nama bisa sama jumlah penduduknya kita pilih disini expression terus kita masukkan nama job terus disini parsernya kita ganti python disini tambah terus kita akan seperti ini terus tambah kita disini ingin menambahkan jumlah jumlah ekspor jumlah kita oke oke ilmanya bagus kita kita berikan tono pada simbol langkah oke selesai jadi data ini siap untuk diberikan layout ting ting